Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala Rasulullah wa ba'lu Akhwat ya Kembali kita lanjutkan Pelajaran kita Terakhir pertemuan kita hari Sabtu kemarin Membahas Tentang Alwarithuna Mina Rijal Apa artinya Alwarithuna Mina Rijal Alwarithuna Mina Rijal Oke Alwarithuna Dari kalangan laki-laki Oke Kemudian jumlahnya ada berapa 11 Oke Nah itu semuanya Harap dicatat rapi-rapi Dalam buku catatannya Bersama dengan Catatan-catatan Dari hari pertama sampai hari ini Nanti buku catatannya Saya nilai Nanti jadi nilai harian Oke Oke Nanti Nanti hari apa ya Pas lagi duales aja kita ya Hari duales kita hari apa duales Sabtu Kok Sabtu sih Kamis Nanti di Kamis kumpul ya Iya lah Mau Kamis kapan lagi Catatan kalian lah Kalian catatannya ada enggak Oh kalau yang catatannya di buku cetak Segera dibuat serapi-rapi mungkin Secantik mungkin Karena akhwatnya rapi-rapi Ya mungkin catatannya juga rapi-rapi Nanti saya nilai di buku catatan Sama seperti anak Yvonne juga Untuk nilai harian ya Oke Lanjut Oke Nur Hidayah sudah bergabung dengan Kita di channel Jum Kita lanjutkan Pelajaran kita Sekarang judulnya Sudah buka buku belum? Halaman 6 Oke Man Yarithu Minar Rijal Ida Jitama'u Nah di harokati itu Di harokati Man Yarithu Minar Rijal Li Ida Jitama'u Mana ada dapat belum? Dada Bagus Artinya Apa artinya? Siapakah Yang Yarith Mewarisi Mewarisi harta maksudnya Minar Rijal Dari kalangan Kaum laki-laki Ida Jitama'u Jika mereka ada semuanya Jitama'u Berkumpul Maksudnya semuanya hidup Semuanya Gak ada yang mati Gak ada yang tidak ada Jadi misalnya keluarga besar Ada semua Maka siapa yang bisa menerima? Jawabannya gak semua Kalau misalnya Semuanya ada Tapi tidak semuanya bisa menerima Oke Perhatikan nomor 2 Nomor 1 apa? Ibn 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 itu wajib menerima selalu Macam mana pun keadaannya Kalau Ibn Itu wajib menerima Gak ada ceritanya Putra dari sang mayit Tidak dapat warisan Paham? Paham Nomor 2 apa? Al-Abu 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 ini juga demikian Wajib hukumnya Al-Abu menerima warisan Gak ada ceritanya Anaknya mati Bapaknya gak dapat warisan Gak ada ceritanya Kan gitu Oke Nomor 3 Zawuju Apa artinya? Suami Suami Nah Jadi siapa yang meninggal ini? Istri Ya istri meninggal Kaya raya Oke Maka Zawujnya Dapat bagian Gak mungkin gak Nah inilah 3 orang Yang pasti dapat Ada pun yang lainnya Contohnya siapa? Ibn Ibn Contohnya nomor 2 Dari yang atas itu Maka dia bisa gak dapat Kalau ada Ibn Sebenarnya Jadi Ibn Ibn Cucu Cuman dapat Kalau Kalau anak-anak Sudah gak ada semuanya Sudah meninggal Semuanya Barulah Bisa Ibn Ibn Dapat bagian Sepanjang masih ada Ibn 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 Gak dapat Nah di minggu ini Jad Jad ini siapa? Kakek Gak dapat ketika? Masih ada ayah Bener Kalau gak ada ayah Baru kakeknya dapat Gitu Di minggu ini Akhsyakik Akhsyakik gak dapat Karena apa Akhsyakik gak dapat? Karena masih ada Ibn Nah itu dia Kalau ada Ibn Akhsyakik gak dapat Kecuali Ibn gak ada Gitu Jadi Orang-orang yang lain Ini dikecualikan Atau ada syaratnya Dia bisa dapat warisan Ya gitu Dengan syarat Yang Tiga ini Atau salah satunya Tidak ada Gitu Ada pun jika Masih ada Maka dia bisa terhalang Nah gitu Jadi kita sebutkan Kemarin 15 Itu Kalau misalnya Kita anggap Apa namanya Semua kita kumpulin Kan gitu ya Tetapi Sebenarnya Tidak semuanya Dapat Dalam satu waktu Oke Jadi yang pasti dapat Selalu adalah Berapa orang? Tiga Siapa aja? Tiga Ya ini yang pasti dapat Dia gak mungkin terhalang Dengan yang lainnya Makanya Di bawah ada keterangannya Amma Man adahum Apa artinya itu? Ada pun? Siapa Man adahum Selain mereka Ya siapa selain mereka Atau orang selain mereka Man itu kita bisa mengartikan Siapa bisa jadi artinya orang ya Amma man adahum Ada pun orang selain mereka Famahjubun Apa artinya? Mahjub Mahjub itu artinya terhalangi Koma Faljaddu Mahjubun Bilabi Faljaddu Mahjubun Bilabi Apa artinya? Kakek terhalang Ya kakek terhalang Mendapat warisan Kalau masih Ada Ayah Atau masih hidup Sang ayah Ayah mayid maksudnya ini ya Kakek maksudnya kakek mayid Jadi kakek mayid Gak dapat warisan Kalau Ayah mayid masih hidup Nah gitu Wah gairuhu Mahjubun Bilabi Walibni Nah Apa artinya? Wah gairuhu Mahjubun Bilabi Walibni Wah gairuhu Dan yang lainnya Yang lain ini ada Akh syakik Ada am Dan lain-lain Yang kemarin kita sebutkan Mereka itu Mahjubun Mereka itu menjadi terhalang Tidak dapat warisan Bilabi Walibni Dengan Dengan keberadaan Ayah dan anak Nah gitu Jadi Jadi kalau masih ada Ayahnya Dan masih ada Anaknya Si mayid ini Maka Harta warisan itu Cuman Sampai ke Ayah dan anak Saja Gak nyampe Ke saudara Kandung Gak nyampe Ke paman Gak nyampe Oke gitu maksudnya Pahim ti Ih pahim tunah Pahim ti Oke itulah poin Judul Manjer itu Minarijal Ida cita maung Ada pertanyaan? Gak ada? Aman? Aman Bagus Very well Kita pake bahasa rok aja ya Tapi udah Plus 12 Al-an Nata kalam Anil warisati Minanisa Al-warisati Minanisa Kam ada du Warisati Minanisa Ada du Asyaro Muntaz Wahid Ikro Ya Aman Adik Emilia Al-bintu Tarjim Anak Putri Putri Putrinya Sopo Putri 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 Al-bintu Jadi bintu itu dapat warisan ya Isnan Man Anisa Fitri Yuk Bintul Ibni Wa inna Zala Abu Bintul Ibni Wa inna Zala Abu Ha Bimah Dizukur Tarjim Cucu Perempuan Cucu Perempuan Cucu Perempuan itu kurang jelas Bintul Ibni Bintul Ibni Cucu Anak Perempuan Tidak Salah lagi Anak Anak Perempuan Putrinya Anak Salah Ibni Bintul Ibni Itu Cucu Perempuan Dari Anak Laki Laki Makanya Bintul Ibni Bintul Ibni Anak Putrinya Cucu Perempuan Dari Anak Laki Laki Artinya Cucu Perempuan Dari Anak Perempuan Tidak Dapat Tidak Dapat Ia Kan Oke Wa Inna Zala Abu Ha Bagaimana Artinya Dan Satunya Kebawah Tapi Harus Abu Ha Dari Jalur Putra Gitu Jadi Misalnya Ada Orang Meninggal Dunia Anak Putra Sudah Meninggal Duluan Yang Ada Cucu Putrinya Dari Anak Putra Tersebut Dapat Dapat Oke Misalnya Dia juga Udah Meninggal Yang Ada Tinggal Cucu Perempuan Dari Anak Perempuan Dapat Dapat Atau Dia Punya Cicit Cicit Dari Anak Laki Laki Nah Ini Dia Yang Maksudnya Gak Ngerti Mau Anggambar Cuman Ada Surprise Di Datang Dikuti Hahaha Tapi Ikut Ikutan Kalian Kalian Ketauannya Gimana Hahaha Gini Udah Cukup Ini Udah Tadi Anda Gak Bisa Gini Nanti Orang Itu Buka Tirai Gimana Ini Jatuh Nanti Oh Tirainya Buka Buka Separuh 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 Sampai Sini Dan Anak Menjelas Oke Udah Hati Kanan Hati Kanan Bapak 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 saya jelasin dulu apa ini maksudnya dengan apa tadi gak apa-apa pokoknya sampai Ustaz pinta datang lah pokoknya yang mana yang ini oke udah pake cadar semua pake masker baik kita jelaskan siapa tadi namanya pintu pintu liban pintu liban wain nazal wain nazal wain nazal abuha apa tadi artinya dan seterusnya ke bawah bi mahdi dukur dari jalur putra contohnya ada manjit manjit mayit mayit punya anak anaknya iban bi iban nah dapat dapet dapet si iban ini punya iban dan bin si bin punya iban si iban 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 punya bid si iban ini punya iban nampak gak nampak gak dan bid nampak gak nampak 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 yang apa yang apa terus ya oh iya terus oke sudah oke 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 yang mati siapa mayit mayit meninggal dunia apabila mayit ini poin nomor pertama tadi yang kita jelaskan dan apabila mayit masih ada punya keturunan pertama dari iban bin atau iban dengan bin maka mereka semua ini gak dapat jadi maksudnya dari mahjubun hijab jadi kalau misalnya kakek meninggal masih ada disini generasi anak maka generasi cucu semuanya gak dapat karena masih ada generasi anak nah jadi kecuali generasi anak sudah pada meninggal dunia semuanya meninggal dunia meninggal dunia meninggal dunia yang ada generasi cucu pada kasus ini siapa yang dapat warisan cucu yang mana yang dapat warisan yang diberkipuan dari yang diberkipuan dari anak lain jawabannya semua dapat didapat 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 eh gak dapat salah gak dapat kenapa yang diberkipu gak dapat karena yang dapat berarti iban dengan bit ini bagi dua orang itu lidakar misul hadil nanti yang laki-laki dapat dua kali lipat dari yang perempuan gitu sampai sini paham? paham gitu oke nah kalau misalnya generasi cucu masih ada pasti generasi cicit gak dapat kecuali kakek itu umurnya panjang cucunya pada keburu-keburu meninggal juga oke dalam kasus ini kakek meninggal anak meninggal generasi anak meninggal generasi cucu meninggal siapa yang dapat? cici siapa yang dapat dalam kasus ini? siapa yang dapat dalam kasus ini? siapa yang dapat? siapa yang dapat? dua dua dapat ya ini dia yang dapat gitu paham? paham ini jadi siapa namanya? cici oke bahasa raknya apa istilahnya? nah ini namanya dalam kasus ini namanya ibn 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 nah raknya aja di bawahnya ibn 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 yang apa ya? yang apa yang di rumah mungkin gak nampak? oke sepedul ini muka ini tuh sepintar nanti ntar lagi ntar lagi dateng udah sampai sini paham apa gak? paham apa yang paham? yang ini siapa namanya nih? siapa namanya nih? ibn 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 yang mana denger ini bilang ibn 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 bintu 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 ibn ya gitu ibn 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 gitu kan? sampai sini paham? paham mengikuti oke sekarang ketika san pakek meninggal dunia cicitnya pun udah meninggal dunia oke sopo yang dapet cicit cicit pulak cicitnya cicit cicit anaknya cicit anaknya cicit oh anaknya cicit itu ya pintar betul anaknya cicit yang mana yang dapet dari sini? anak cicit anak cicit anak cicit anak cicit yang ini dapet yang ini dapet Yang ini dapat apa enggak? Bagus, karena itulah yang disebut dengan Mana tadi istilahnya? Wa inna zala abuha Nah, meskipun Bapak Meskipun Berapapun Bapak-bapaknya Dari jalur bapak, bimak didukur Yang penting dia takar semua Meskipun sudah keturunan Berapapun dari bapak-bapaknya Wa inna zala abuha Meskipun keturunan berapapun dari bapak-bapaknya Bimak didukur Yang penting dari jalur laki-laki Nah, itu dia maksudnya Nah, udah terang belum sekarang? Sudah Tutup tirainya Cater ya 44 Bintul ibn Katanya kan Wa inna zala Jadi yang dapat itu Bintul ibn ibn Kan gitu ya Bintul ibn Jadi berdasarkan hal itu Yang nomor dua itu Pertama yang dapat adalah Yang di atas ini ya berarti ya Ya Bintul ibn Masih mengikuti? Bintul ibn Bintul ibn Nah, ini yang nomor dua tadi kan Iya kan? Iya Bintul ibn Atau kalau misalnya gak ada Bintul ibn ibn Iya kan gitu Wa inna zala ya Nazal terus lah kita ini Wa inna zala Siapa lagi wa inna zala Sampai lagi setelah ini? Bintul ibn 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 Nah gitu Sen wa inna zala ya Dan seterusnya ke bawah Bintul ibn Nah gitu Itulah penjelasan Poin nomor dua Oke, dicatat Kalau mau dicatat Yang di rumah Mudah-mudahan nampak ya Siapa nih? Deva Nazala Lain-lain Kita lanjut Sampai Ustaz Pinta datang ya Kalau udah gak datang-datang Enggak apa Enggak berdiri-berdiri Ada pertanyaan? Dibagi semua macam mana? Siapa yang mau dibagi? Dapat semua yang Dapat semuanya Kalau semuanya Ustaz Paya Harta yang jadi Semuanya Semuanya Dapat segi Itu boleh? Contohnya Muda bagi semua macam mana? Semuanya Kesalahan Anak Joka Jadi Anak Jika Yang kasih Tuhan Mana boleh Tapi udah dibilang tadi terhalang Generasi cucu Terhalang Tidak ada Apa-apa Ketika generasi anak Masih hidup Contohnya dari Kasus kita sekarang ini Tiba-tiba Dari perantauan Si Ibn Tiba-tiba Nomol lagi Orang pikir Katanya dia udah mati Mati tenggelam Misalkan gitu Tiba-tiba dia nomol lagi Tueng Aku masih hidup Katanya kan gitu Aneh masih hidup nih Katanya gitu Siapa yang dapat? Dia doang Dia doang Dia doang Dia doang Dia doang Dapat semuanya Jadi dibagiin lagi Apa? Oke Kalau sempat dibagi-bagi Balihin lagi Bukan punya dia Nggak haknya Nanti masuk perakan Kalau nggak makan Ganti-ganti Punya orang Nggak boleh Oke ya gitu ya Jadi kalau masih ada Generasi anak Generasi cucu Nggak dapat Asin Kalau anaknya perempuan semua Terus Nggak meninggal semua Jadi berarti Nggak ada Gimana Anaknya perempuan semua Anaknya perempuan semua Oke Terus Sudah meninggal Anaknya semua Cucu perempuan Oh cucu laki-laki Dari anak perempuan Nggak dapat Cucu perempuan Sudah meninggal Dari untuk Anaknya Masa punya anak Tidak ada Tidak ada Tidak ada Mada turidak Tidak ada Siap intah Intah Tidak awak Anak 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 Man Mana tadi Gimana Kalau masih ada Anak Cucu Tidak dapat Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada misalnya anaknya perempuan semua anaknya perempuan meninggal semua nih berarti generasi cucu yang dapet yang adalah saudara dia, ke saudara, ke paman, ke ponakan, ke sepintu itu kan tadi kita bilang kalau anak nggak dapet abu ke atas dengan zat ya ke samping dia bisa ke samping ke saudara, ke ponakan, sepupu, paman, nah gitu dapetnya nanti siapa? anak perempuan ayah siapa anak perempuan ayah? yang betul, ngomongnya disini harus betul anak perempuan ayah itu siapa? ayah mayit berarti? bintu, dapet lah bintu masih hidup misalnya bintu masih hidup, anak masih hidup nih katanya kalian bilang pula aku mati katanya dapet ya? dapet 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 anak dia nantinya nggak dapet kalau misalnya dia meninggal oke, cukup ya barakallah fikir oke, zoomnya nggak usah dimatikan yang kita matikan recordingnya saja bismillahirrahmanirrahim stop recording disini